Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Allahumma sholli ala sayyidina muhammadin al-fatihi Lima uhliqa wal khatimi lima sabak nasiril haqi bilhaq Wal hadhi la suratika mustaqim Wa ala alihi haqqa qadrihi wa mikdarihi azim Yang kami hormati Ketua BKM Masjid Ashuhada Desa Wanakaya Yang kami hormati Aparatur pemerintah Desa Wanakaya Beserta staff dajarannya Yang kami hormati Kepada camat ataupun yang mewakilnya Yang kami hormati Para alim ulama Ustadz dan ustazah Tokoh masyarakat Dan yang saya hormati pula Dewan Juri Dan yang saya banggakan Seluruh peserta Festival Hard Rock Irmas Masjid Ashuhada Yang mudah-mudahan Selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang saya banggakan pula Kepada seluruh pengurus Irmas Masjid Ashuhada Desa Wanakaya Yang Alhamdulillah Pada siang hari ini Melaksanakan hajatnya Yaitu Melakukan agenda Lomba Festival Hadroh 2022 Pertama-tama Merulah kita panjatkan Hujat dan huji syukur Kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada siang hari ini Kita semua masih dapat berkumpul Bermuajah Dalam rangka Menyambut Hari Santri Nasional Tahun 2022 Selamat teriring salam Semoga tetap terterah Lepahkan kepada jujuran kita Nabi yang telah membawa kita Dari zaman kegelapan Hingga zaman terang-beneran Seperti saat ini Yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya Sahabatnya Dan kita selaku umatnya Yang mengharapkan syafa'atnya Di umil kiamat nanti Amin amin Ya Rabbul Alamin Hadirin wa hadrat Rahimakumullah Disini Izin kalah saya Selaku pembawa acara Akan membacakan Susunan acara pada siang hari ini Susunan percah Susunan acara yang pertama Yaitu pembukaan Acara yang kedua adalah Sambutan-sambutan Acara yang ketiga Penutup dan doa Baiklah Merah kita buka acara pada siang hari ini Dengan pembacaan umur kitab Ala hadiniah Wa ala kuliatin soliha Al-Fatiha Amin amin ya Rabbul Alamin Mudah-mudahan Pembacaan umur kitab tadi Acara pada siang hari ini Berjalan dengan lancar Amin amin ya Rabbul Alamin Amin Untuk acara yang kedua Yaitu Sambutan-sambutan Sambutan yang pertama Akan disampaikan langsung Oleh ketua DKN Mahjid Ash-Yuhada Desa Wanakaya Yang pada kali ini Akan disampaikan Oleh Al-Ustadz Karman Maulana Kepadanya Dengan segala hormat Kami persilahkan Sambutan-sambutan yang pertama Al-Ustadz Karman Maulana Al-Ustadz Karman Maulana Man-Yahdi Allah Alhamdulillah kepada Bapak Ratuh Pemerintah BXV militer yang saya hormati kepada Bapak Kecamatan Harimulis yang saya hormati kepada Kepala KUAK Kecamatan Harimulis kepada Pemilu Agama Islam Fungsional yang saya hormati kepada Dewan Juli pada kesempatan kegiatan Pestipal Hapur Tahun 2022 yang saya hormati Jajaran kekurusan BKM Asuhada, rekan-rekan Ilmas Asuhada, dan seluruh peserta Pestipal Hapur Tahun 2022 dalam rangka Hari Santri Nasional ASN 22 Oktober 2022 segera tak menudahkan hadirin kepada Desa Wanakaya Semoga ini menjadi wasilah kalau kita juga dikumpulkan dalam membangun rahmat Allah S.W.T. Alhamdulillah Assalamualaikum S.W.T. S.W.T. Masih tetap teksis bisa melaksanakan atau melakukan kegiatan peringatan Harim Santri Nasional ataupun ASN namun pada tahun kali ini dengan tema yang berbeda yaitu dengan mengadakan kegiatan Pestipal Hapur kalau tahun-tahun yang sebelumnya kami selalu mengadakan Musabakoh 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 Tilawatu Rukunan dan juga Seni untuk tahun sekarang karena Musabakoh Tilawatu Rukunan Musabakoh Kagaman dan juga Seni sudah dilaksanakan di bulan bulan apa? Muharram bulan Muharram atau tahun baru Islam kemarin maka untuk KSM tahun sekarang dengan mengadakan kegiatan Pestipal Hapur 2022 dengan ketentuan dengan ketentuan maksimal 15 beserta tujuan diadakan kegiatan ini yang lain adalah untuk siang agama Islam dan juga untuk kembali menggugah kecintaan kita akan musik musik yang kaitannya adalah musik islami maka saya kira Hadroh adalah merupakan salah satu bentuk musik islami maka kami pun atas kasar itu di tahun sekarang SM kami mengadakan kegiatan Pestipal Hadroh di samping besok kami Pak Samad akan mengadakan Pawe ini merupakan kegiatan rutin Pawe dan juga biasanya kami mengadakan pertandingan bola api tapi karena banyaknya kegiatan tahun sekarang untuk bola api ditiadakan kemudian Bapak Ibu sekalian saya hormati perlu diketahui bahwa kegiatan ini adalah sifatnya open artinya tidak terbatas maka peserta di tahun sekarang untuk Pestipal Hadroh ini dari dua kabupaten Pak Samad dari Kabupaten Sumpah juga dari Kabupaten Indramahing dari Sumpah itu ada dua Grup Hadroh dua peserta dan sisanya dari Kabupaten Indramahing ada yang dari Kroya ada yang dari Bongas dari Harglis walaupun dari Harglis sendiri ini banyak sekali banyak sekali mengurut grup Hadroh bahkan hampir ke desa itu ada dua tiga grup Hadroh tapi karena keterbatasan ada yang ketika dikonfirmasi ke ikut sertaannya karena faktor personil faktor personil tidak ada regenerasinya sehingga kemudian Hadrohnya langgur tidak digunakan maka dari Kecamatan Harglis sendiri itu ada sekitar tujuh yang ikut serta dalam Pestipal Hadroh tahun sekarang jadi dua dari Kabupaten Sumpah maaf saya sekarang hormati karena itu semua melalui kegiatan ini kembali kembali melumbuhkan rasa cinta tanah akhir kita kepada melumbuhkan rasa cinta tanah akhir kita menumbuhkan rasa cinta rasa memiliki kembali dengan musik-musik yang dimiliki atau ciri khas daripada kita sebagai umat Islam Bapak Ibu sekalian Rahimahullah ala karena itu kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Kamat Hargulis kepada Pemerintah Desa Kepala Kaua penyuruh agama Islam Kemudian Dewan Juri hadirin dan juga tentunya segenap para peserta yang hadir yang ikuti kegiatan Pestipal Hadroh 2022 ini semoga kalian adalah merupakan yang terbaik dari yang terbaik kami hanya dikepesan panitia kepada seluruh peserta Estipal Hadroh 2022 ini silahkan berkompetensi berkompetisi 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 dengan baik Insya Allah Dewan Juri semuanya bisa dipertanggungjawabkan bisa dipertanggungjawabkan bisa dipertanggungjawabkan sekali lagi pada waktu tadi kami pin saya sampaikan bahwa tujuan kita kita bersama-sama untuk memeriahkan hari santrinasional kita disamping berkompetisi untuk pelabur sesuatu yang baik tetapi jangan sampai melalui kegiatan Pestipal Hadroh 2022 ini kemudian malah menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama malah karena itu sekali lagi semua yang hadir peserta di kegiatan ini kalian adalah yang terbaik Bapak Ibu sekalian hadirin Rahimahkulloh berbahagia maaf juga kepada Bapak Cama pemerintah desa Kepala Kaukak Kepala pengurus pengurus Dewan Juri dan juga semua yang hadir disini majlis barangkali tempat hidangan penghormatan dan lain sebagainya tidak berkenan mohon dibukakan pintu maaf sekian wa'alaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh disampaikan terima kasih atas sambutannya untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan langsung oleh aparatur pemerintah desa Wanakaya ataupun yang mewakilnya yang pada kali ini akan disampaikan langsung oleh Pak Ustaz Komaruddin kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan terima kasih 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 yang kami hormati Ibu Pak Duri KUA Kecematan Hargelis yang kami hormati Ketua BKM Masjid Asyurudan Desa Wanataya beserta ngotanya yang kami hormati Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati ada diku peserta festival kegiatan hadrah yang kami cintai mohon maaf sebelumnya karena tadi habis kerabat Basnas beserta pacamat di Kecamatan Hargelis terus ingin menghadir lagi dalam kegiatan di Masjid Jami Aswadah mohon maaf Pak KU dari pagi juga gak bisa hadir karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan sekali lagi mohon maaf hanya berpesan Pak KU untuk adikku semangat untuk mencari ilmu dengan putusan sahaja insyaallah jika ilmu itu kita raih maka kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu saja pesan dari Pak KU mudah-mudahan adik-adikku selalu senantiasa dalam rangka telabul ilmi itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik kesehatannya maupun dalam kasih saya terhadap sesuanya sesuanya itu saja kita akhiri wa bildhuzhafiz wa dadah wa alaibum wa alaikum wa shalaam alaikum wa wrazullahi wa barakatuh disampaikan terima kasih kepada Ustaz Komarudin yang sudah memberikan sambutannya untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan langsung oleh Ketua KUA Kecamatan Hablis ataupun yang mewakilinya kepadanya dengan segala hormat kami persilakan Allahumma salli amal Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu disini berkumpul disini dalam rangka kegiatan peringatan HSN tahun 2022 dan intinya dalam rangka lomba festival Hadro Selamat salam semoga tetap tercurah pada judul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita semua pengikut sunnah yang kami hormati Bapak Camat yang kami hormati Pak Komarudin selaku aparat desa yang mewakili kemudian yang kami banggakan semua peserta Hadro serta para pendamping yang sudah hadir disini mohon maaf saya mewakili KUA ya Pak Naibnya sedang sibuk di acara pernikahan mungkin sehingga belum sempat hadir pada jam sekarang ini sehingga kebetulan sayang sebetulnya hanya diundang sebagai juri harus mewakili mohon maafnya barangkali Pak Naib belum sempat mungkin nanti jam berapa bisa hadir disini katanya jam 2 juga ada acara pernikahan di warna kaya seperti itu harapan dari kami saya selalu penyuluh penyuluh agama Islam di Kecamatan Horolis merasa bangga sekali dengan para remaja di Masjid Asyuhada ini yang kelihatan begitu aktif begitu hebat yang melakukan berbagai kegiatan di setiap hari besar Islam saya ucapkan selamat mudah-mudahan keaktifan ini semangat ini jangan sampai kendor ya seterusnya harus dibentuk kader-kader sehingga tidak kehabisan kader di tahun-tahun berikutnya saya ucapkan selamat mudah-mudahan kegiatan ini kegiatan lomba ini bisa berjalan dengan lancar dengan sukses menghasilkan para juara yang betul-betul terbaik dari yang sudah baik ini insyaallah mudah-mudahan juaranya terbanyak kalau nanti di tingkat kabupaten ada lomba hadro bisa mewakilin gitu ya barang hari seperti itu mudah-mudahan juga karena ini juga diinformasikan akan ada lomba MTQ tingkat kecamatan pada tanggal 31 Oktober 2022 mudah-mudahan para remaja yang ada di Masjid Asyuhada ini bisa mengikuti lomba tersebut sesuai dengan cabang-cabang yang diadakan nanti di tingkat kecamatan suratnya nanti menyusul akan disampaikan ke kepala desa mungkin akan disampaikan kepada Pak Komarudin seperti itu disiapkan saja dari lomba murotal tilawah ada kaligrafi juga ada syarhil fahmil dan lain sebagainya silahkan disiapkan oleh remaja-remaja yang ada di Masjid Asyuhada ini barangkali dari KUA hanya bisa memberikan apresiasi selamat sudah bisa melaksanakan kegiatan ini karena baru disini di Masjid Asyuhada ini yang remajanya mengadakan kegiatan dalam rangka HSN hari hari santri nasionalnya itu sendiri di tepatnya adalah tanggal 22 Oktober 22 Oktober ya jadi peringatan setiap tahunnya di tingkat kabupaten sendiri akan diadakan pawai tanggal 22-nya hari Sabtu insyaallah kalau tidak ada perubahan disini sudah mendahului pawainya tanggal 21 hari Jumat sehingga tanggal 22-nya kalau ada pawai remaja-remaja disini bisa mewakili juga ikut di tingkat kabupaten itu saja barangkali sekali lagi selamat dan selamat mudah-mudahan sukses acaranya Allah meriduh amin ya Allah beralamin seakhiri bila hitafiq al-hidayah wa'akum minggung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disampaikan terima kasih atas sambutannya untuk sambutan selanjutnya yaitu akan disampaikan langsung oleh Ketua Cama Organis yang akan disampaikan oleh beliau ataupun yang mewakilinya sekaligus membuka kegiatan Festival Habro 2022 kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas kuasa dan hendaknya kita semua di hari ini, hari yang sangat cerah hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 masih ditemukan dalam keadaan saya tahu dia menyertai kelihatan festival Adroh yang diselengarkan oleh Irmas Asyuhada Desa Wanakaya Samatang Arglis Salawat dan salam, semoga selalu terlipat serakan kejunjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah yang dengan sahabatnya kita insya Allah umatnya akan terselamatkan yang saya hormati Ibu penyelua agama dari kantor Samatang Arglis yang saya hormati senior nih, diwan juri yang saya hormati jajaran Bintra Desa Wanakaya yang saya hormati roh alim ulama ketua DKM pengurus ikatan tempatnya masjid Asyuhada sekena panitia dan semuanya yang tidak bisa disebut satu persatu ambil khusus yang siap akan tampil para peserta festival Adroh yang insya Allah akan menunjukkan kreatifitasnya kekompanannya dan keunggulannya masing-masing pada kesempatan ini saya sangat setengah sekali bisa memenuhi undangan dari panitia dalam rangka membuka festival Adroh di yang diselenggaran di depan masjid Asyuhada ya tentunya tidak bermaksud untuk lomba pidato karena tadi banyak yang menyampaikan pidato saya atas nama pemerintah kecamatan tentunya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus DKI yang sudah memfasilitasi dan ambil khusus setengah panitia remaja masjid Asyuhada yang sudah bisa mengadakan kegiatan yang tidak semua bisa semua mampu di semua desa yang ada di kecamatan Alblis jadi sekali lagi saya sangat terima kasih kepada pengurus desa kemudian BKM Asyuhada dan remaja masjid dan panitia tentunya bahwa seperti yang kita ketahui setiap masa ada orangnya setiap orang ada masanya dan masa sekarang masa 2022 saya lihat saya pantau seluruh desa 10 desa yang ada di kecamatan ini kalau kita boleh menobatkan ibu penyuluh bahwa desa warna kaya ini menjadi desa serambi mekanya kecamatan Alblis terbutangan ibu penyuluh saya saya bertugas di 7 kecamatan yang ke 7 di Orblis memang setiap kecamatan pasti ada satu desa yang menonjol bidang keagamaan bidang keaktifuan remaja masjid nah ini desa warna kaya kita sepakat menobatkan menjadi serambi makanya kecamatan Alblis ini merupakan tantangan dari keluarga besar masyarakat desa wanakaya yang kita laksanakan ini kita harus tindak lanjuti dan disinambungkan sehingga kaktifan dalam kegiatan kecamatan ini tak berlangsung kemudian yang kedua terutama untuk jajaran panitia dan diwanjuri tentunya tadi sudah sampaikan oleh ketua panitia bahwa kegiatan ini dalam rangka sihat islam dalam rangka memeriakan kegiatan hari santri nasional dan kegiatan maulun nabi disamping itu sihat islam yang kami harapkan agar penelenggaraan festival ini tidak akan membawa apa namanya celah yang nanti akan teringat selalu oleh panitia oleh peserta yang lain jadi saya harapkan penelenggaraan ini kira-kira sukses tanpa ekses artinya jurnya bagus-bagus kemudian penjuriannya juga bagus pesertanya juga yang menonjol yang paling bagus itulah yang menjadi jiwara dua kabupaten ramah subang ini sungguh luar biasa yang terakhir saya ucapan selama berlomba tunjukkan kreativitasmu tunjukkan kebisaanmu tunjukkan kakak-kakakmu jadilah yang terbaik itu yang bisa disampaikan terima kasih wassalamualaikum waktullahi wabarakatuh baik mari sama-sama kita melapalkan bacaan basmala bismillahirrohmanirrohim kegiatan festival hadroh yang diselenggarakan oleh Irmas Masjid Asuhada pada hari ini hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 jam 1.45 secara resmi kita buka dan kita mulai disampaikan terima kasih atas sebutannya dan peresmian wabarakatuh festival khabroh Irmas Mahjid Asyuhada Desa Wanakaya telah resmi kita buka baiklah untuk acara selanjutnya yaitu penutup doa saya selaku membawa acara mohon maaf apabila banyak kekurangan baik yang disengaja ataupun tidak saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk doa nanti akan disampaikan langsung oleh Al-Ustaz Asyib Soheh SPDI kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati 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 kemudian ada kuning merah menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi sebelum peserta selamat menikmati 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 selamat menikmati